Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menggunakan hak pilihnya di TPS 051 Jalan Deli Lorong 27 Koja, Jakarta Utara. Kita akan langsung melihat kondisi terkini di TPS 051 Ma'ruf Amin. Ya pemirsa yang terlihat di layar Anda, saat ini Cawapres 01 bersama istri dan keluarga sudah tiba di TPS 051. TPS 051 Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat ini sedang menanti saat untuk memberikan hak suaranya dan dipanggil oleh petugas KPPS untuk masuk ke bilik suara. Cawapres Ma'ruf Amin beserta istri sendiri sebenarnya sudah menetap di kediamannya di Jalan Sitobondo, Menteng, Jakarta Pusat. Namun nama Ma'ruf Amin dan istri masih tercatat di Kelurahan Koja, Tanjung Priok dan DPT-nya juga terdaftar di TPS 051 untuk memberikan hak suaranya. Kita lihat Cawapres 01 Ma'ruf Amin telah dipanggil oleh petugas KPPS dan segera menerima 4 lembar surat suara. Ya Cawapres Ma'ruf Amin baru saja memperlihatkan 4 surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS diperlihatkan kepada publik di TPS 051. Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan untuk selanjutnya segera masuk ke bilik suara untuk memberikan hak suaranya dengan mencoblos 4 suara. Yaitu untuk pemilihan Cawapres, untuk surat suara pemilihan caleg DPR RI, caleg DPD RI dan juga caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan kehadiran Ma'ruf Amin beserta istri di TPS 051 untuk memberikan hak suaranya, ini artinya dari kedua pasangan calon, pasangan calon 01 Jokowi yang akan memberikan hak suaranya di TPS 008 Gambir diperkirakan pada pukul 11 nanti. Lalu Cawapres 01 Ma'ruf Amin sudah akan segera memberikan hak suaranya di TPS 051 Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara calon presiden 02 Prabowo pagi tadi sudah terlebih dahulu memberikan hak suaranya di TPS 41 di Kampung Curug, Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan juga Sandiaga Uno di TPS 02 di Kebayiran Baru Jakarta Selatan. Badu ASS Terima kasih. 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 untuk surat suara memilih capres dan cawapres sudah dimasukkan oleh Maruf Amin ke dalam kotak suara kita lihat bersama lalu selanjutnya surat suara berwarna kuning untuk memilih caleg DPR RI dan surat suara berwarna merah untuk caleg DPD RI dan selanjutnya surat suara yang terakhir yang keempat berwarna biru untuk caleg DPRD Provinsi artinya cawapres 01 Maruf Amin sudah selesai memberikan hak suaranya di TPS 051 Kelurahan Koja Tanjung Priuk Jakarta Utara didamping oleh istri dan putrinya dan menurut rencana setelah proses pencoblosan usai di TPS 051 cawapres Maruf Amin beserta keluarga akan kembali ke kediamannya di Jalan Sitobondo Menteng, Jakarta Pusat ya kita lihat bersama Jari jempol sudah dicelupkan oleh Ma'ruf Amin ke dalam tinta Ya ini menandakan tutasnya proses pencoblosan suara Di TPS 051 Yang dilakukan oleh cowok pres 01 Ma'ruf Amin Didampingi istri dan putrinya Jempol sudah dicelupkan oleh cowok pres 01 Ma'ruf Amin